Halo sobat freelancer di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menghapus data ganda duplicated record di sebuah tabel bisa menggunakan sql server maupun menggunakan mysql disini saya mempunyai tabel yang namanya pegawai tbl dan jumlah rekodnya adalah 2095 data oke kita buka isi tabelnya kita select user id koma nama from user from pegawai pegawai tbl ya saya tidak ambil semua fillnya jadi saya cuma ambil 3 fill ini saja sobat freelancer user id nip dengan nama nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pegawai dengan nip dengan nama yang sama caranya caranya kita tambah saja disini count bintang from pegawai tbl where group by group by nip nama having yang mempunyai count bintangnya lebih dari 1 kita coba jalankan oke jadi disini kita mempunyai 13 rekod ada 13 pegawai yang double istilahnya data ganda disini misalnya nama ini tercatat 2 bahkan ada yang tercatat 3 jadi data inilah yang nanti kita akan hapus berdasarkan user id nya karena ini punya 2 berarti user id nya ini juga ada 2 berarti yang kita hapus adalah user id yang terakhir caranya kita tinggal tambah disini max user id user id count nya kita hapus oke oke kita coba jalankan untuk mencari user id dari masing-masing nama ini user id yang paling terakhir sekali oke ya ini sudah muncul jadi user user id inilah yang nanti akan kita hapus sobat freelancer jadi data inilah nanti yang akan kita hapus jadi untuk menghapusnya kita tinggal tambah sintaks delete sql yaitu delete from pegawai tbl where user id where user id in nah sintaks yang tadi kita jadikan subsquery jadi disini hapus data pegawai dari pegawai tbl yang user id nya ada di dalam sintaks ini kita hapus yang nip dengan nama ini kita coba kita kita tunggu mungkin karena datanya lama datanya banyak jadi agak lama oke disini muncul sudah ada 13 data pegawai yang terhapus kalau kita lihat lagi disini oke oke tadi ada 2095 sudah terhapus 13 berarti 2082 pegawai jadi berhasil cara kita untuk menghapus data yang ganda tadi sobat freelancer oke sekarang kita cek apakah masih ada data pegawai yang masih ganda kita cari select user id koma nip koma nama from pegawai pegawai tbl group by nip koma nama having count bintang lebih besar dari satu kita coba lihat disini kita tambahkan lagi count bintang kita lihat apakah masih ada yang ganda oke disini masih ada paulus urup mabin tadi 13 sekarang sisa 1 kenapa masih ada sisa 1 kita karena kita tadi menggunakan cara menghapus data user id di nilai yang terakhir karena ini tadi kalau kita ingat kita perhatikan ini terduplikasi 3 kali berarti dan kalau kita menggunakan cara ini kita harus mengulangi sebanyak berapa kali user itu terduplikasi kita hapus lagi cara yang kita ulangi lagi cara yang tadi kita tunggu oke ya sobat freelancer ini sudah terhapus satu kita cek lagi apakah masih ada yang ganda oke sudah tidak ada kita cek lagi jumlah pegawainya oke sudah turun lagi jadi 2081 pegawai jadi kira-kira seperti itu tipsnya sobat freelancer salam sukses selamat berkarya jangan lupa like subscribe sampai ketemu di tutorial berikutnya ya 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 ya